selamat menikmati gue mau review singkat-singkat aja nih mobilnya karena menurut gue ini simple ya modifikasinya simple aja tapi mobilnya udah keren, udah nyetel dia aja ketongkrongan juga asik nih, oke ini jadi basicnya Honda Brio tahun 2023 ini tahun 2023 baru tahun ini mobilnya terus langsung dimodifikasi sama ownernya ini Honda Brio yang tipe S nah kenapa gue tau yang tipe S karena ini gak ada weepernya, jadi kalo gak ada weepernya itu tipe S jadi velg bawaannya sebelumnya ini velg kaleng terus ini udah diganti velgnya juga nanti kita bahas velgnya, ini sebelumnya kan ada emblem-emblem Brio sudah di clean sama ownernya, udah di kosongin aja sisa yang ini kisah Honda biasa belum diganti Honda-nya juga masih yang kawan biasanya nanti diganti bakal Honda yang merah ke Honda Red Beach nah, terus selanjutnya nih modifikasinya ada di lampu ini di smoke sama ini ini antara smoke kayaknya spotlight nih oh ini spotlight nih teman-teman mungkin nanti ke depannya bakal di smoke ya sama owner ya ini terus sennya udah ganti LED tapi lampu ini masih standar terus wah ini shock pinnya udah ganti ini dari Oto Project nih ini shock pin dari Oto Project nih beda dia nih dia agak lebih kayak kayak hiu banget deh pokoknya terus kita lihat plat nomor udah ganti ini plat yang kayak JDM JDM Culture sekarang lah ya mungkin kalau ini tipenya yang frameless dia pengennya ya kalau sekarang kan banyak yang dibikin pake frame gitu ada tulisannya bisa request juga kita lihat dari belakang ini udah ganti kenalpot juga pake ORD exhaust kenalpotnya ini agak miring ke kanan mungkin style yang ownernya ini sukanya yang kayak gini ini suaranya ngebass adem nanti kita tes suaranya dari ORD exhaust udah pasti cap 3 huruf HSR ORD exhaust joss banget langsung aja kita ke samping nih kita ke samping kita lihat fitment mobilnya ini fitmentnya udah cakep banget menurut gue ya ini pas coba kita lihat ya ini di belakang 3 gak dapet nih 3 gak dapet 2 2 2 pas 2 pas 2 pas jari gue ya jari gue 2 pas ini udah pake HSR Boroco DL ini ring 15 lebarnya 6,5 terus ET nya di 4,2 ini udah pake baut HSR juga nih bannya ukurannya 195 50 ring 15 nah temen-temen yang pake brio kalo mau fitmentnya begini ini kata onernya ini udah custom pair ini dia jadi custom pair jadi ukurannya segini dapet fitmentnya 2 jari pas di belakang kita lihat kalo brio-brio lainnya kan ini apa ya masih putih ya ini udah diitemin sama onernya ini pake spotlight juga diitemin sepionnya masih biasa kalo yang tipe S nih ada lampu di samping ada lampu di samping nih cakep menurut gua lebih keren ya malah tapi kalo diganti LED gua lebih suka sih terus kalo depan kita liat fitmentnya 2 2 sempit 2 sempit banget nih ini 1 longgar nyetel sih menurut gua keren sih katanya gak geserot sih temen-temen buat dari warnernya bilang juga geserot ini di chamber dikit sama warnernya chamber dikit buat fitment gak gak ada bekas geserot nih aman-aman aman oke dari depan kita lihat dari depan dari depan ya seperti brio aja ini masih krum-kruman masih bawaan mungkin dia bakal black krum atau di carbon sama warnernya gua kurang tau gua belum nanya-nanya lebih lanjut sih platnya juga masih biasa clean kaca filmnya ini masih bawaan wind post mungkin kalo dibendingin dikit cocok kali ya temen-temen menurut gua kalo mau aliran kalian street racing jadi dibendingin dikit kaca filmnya dibikin 20-40 tergantung selera sih tapi menurut gua segini juga udah cukup kita lihat interiornya oke kita masuk ke dalam dulu nih ya brio tipe S masih baru biasa masih ada plastik-plastik mobil baru ini interiornya sebenarnya standar menurut gua udah emang cukup ya simple ya mobil standar itu audionya juga udah bagus kalo brio tapi menurut gua kurang belum ditambahin nian apa namanya twitter twitter sama subwoofer doang sih menurut gua kurangnya disitu head unit standar gini udah cukup yang penting udah bisa bluetooth terus ini joknya joknya udah di cover nih ini cover cover ini yang biasa nih ini ada karetnya di belakang bisa dicopot bisa enggak cover biasa terus ya sisanya standar nah ini ada temen-temen yang penting ini penambahan dashcam ini dari 70my ini udah penambahan dashcam dari ownernya ini sama kayak yang kita pake di GT1 di GT1 ini sama katanya ini tipenya sama ini depan belakang jadi ini bisa langsung connect ke hp kalian jadi kalian kalo ada apa-apa bisa langsung ambil rekamannya masukin ke hp langsung di proses nah terus ini ada penambahan dari auto project nih ini apa ya tambahannya ini kalo gak salah yang buat hp ini tapi ini kemana nih kayaknya lagi dicopotin sama owner nya ada di dalam mungkin nanti aja kita ambil footage nya temen-temen biasa buat apa naruh hp disini ya udah sisanya masih ya cukup lah buat brio standar street racing menurut gue kurang di tampilan audio aja oke kita keluar lagi eh gimana kalo kita tes suaranya ya temen-temen nah suaranya adem ya kalo di geber doang katanya dia kalo di RPM atas itu suaranya teriak ini kita tes dulu ya itu menurut gue masih adem sih segitu kalo buat di komplek jadi gak perlu pasang feltronik kita ke belakang dulu tapi kita coba dulu tes dari dalem kita tutup dulu pintunya ya kalo dari dalem menurut gue suaranya gak terlalu ini gak terlalu kenceng coba bang amir amir di belakang gimana suaranya oke gimana suaranya temen-temen menurut gue ini suaranya ngebass asik juga nih ini juga udah penambahan ya temen-temen tim HSR dia udah resmi jadi tim HSR nih ownernya nih jadi tim HSR udah beli gantungan kunci di kita juga velgnya juga udah pake HSR nah terus juga mobil ini katanya mau di remap besok-besok sama owner ya karena limiternya masih di 150 km tapi menurut gue udah cukup banget tarikannya enak mobil ini brio ini emang udah kenceng 1200 apalagi yang kurang dari mobil ini kayaknya udah cukup sih menurut gue sekian dulu video review gue singkat yang kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel hayaser wheel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat velg ingat hayaser terima kasih Terima kasih telah menonton!